siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poly cherry unit sugar dan hooknya aku gunakan yang 4 per 0 dari tulip untuk penjepit rambutnya ini aku gunakan ukuran kurang lebih 6 cm buat magic ring buat 1 rantai lalu 6 single crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan kencangkan satukan di single crochet yang awal dengan slip stitch baris kedua buat 1 rantai lalu masuk di setiap lubang rantainya ini buat 2 single crochet dalam 1 lubang atau increase atau ing jumlahnya ada 12 single crochet satukan dengan slip stitch baris ketiga buat awalan 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lalu masuk di lubang rantai berikutnya buat inc jadi pola di baris ketiga ada 1 single crochet dan inc jumlahnya ada 18 single crochet satukan dengan slip stitch baris keempat awalan 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet masuk di lubang rantai berikutnya 1 single crochet masuk di lubang rantai berikutnya buat inc jadi pola di baris keempat ada 2 single crochet dan inc jumlahnya ada 24 single crochet satukan dengan slip stitch lalu putus benangnya dengan korek ambil benang warna lainnya aku gunakan warna hitam masuk di bagian slip stitch ini tadi ya ambil benangnya lalu buat 1 rantai masuk di lubang yang sama buat single crochet lalu masuk di lubang rantai berikutnya buat 5 single crochet selamat menikmati Jumlahnya ada 6 single crochet berarti ya Buat 1 rantai dan dibalik Buat lagi single crochet di setiap lubang rantainya Selesai baris kedua Buat 1 rantai Lalu putus benang warna hitam dengan gore Kita ganti ke benang warna kuning lagi Dibalik dulu seperti ini ya Lalu ambil benang warna kuning Baris ketiga Buat awalan 1 rantai Lalu masuk di lubang rantai yang sama Buat 2 single crochet atau INC Dan buat 4 single crochet di lubang rantai berikutnya Lubang rantai yang paling ujung diisi dengan 2 single crochet Jadi jumlahnya itu ada 8 single crochet Buat 1 rantai dan dibalik Lanjut di baris yang keempat Isi setiap lubang rantainya dengan single crochet Buat 1 rantai dan dibalik Baris kelima juga buat single crochet di setiap lubang rantai Jadi baris ketiga 4 dan 5 ini jumlahnya sama ya Ada 8 single crochet Sampai di ujung buat 1 rantai dan putus benang warna kuning Baris ke-6 ambil benang warna hitam Lalu masuk di lubang yang sama Buat single crochet dan isi setiap lubang rantai dengan single crochet Jumlahnya ada 8 single crochet ya Baris yang ke-7 awalan 1 rantai dan dibalik Kita buat baris pengurangan Masuk di lubang yang sama buat single crochet tidak selesai Masuk di lubang rantai berikutnya single crochet tidak selesai Lalu dijadikan 1 Buat 4 single crochet di lubang rantai berikutnya Lalu buat 2 single crochet tidak selesai Dijadikan 1 Rantainya menjadi 6 ya Lalu buat 1 rantai dan dibalik Buat 3 single crochet Buat 2 rantai Lalu buat picot Lanjutkan membuat 2 single crochet Dan di ujung dibuat slip stitch Lalu putus benangnya dengan gore Rapi-rapikan sisa benangnya Lalu kita buat bagian sayapnya Ini aku gunakan warna putih ya Buat slip knot dulu Masuk di lubang baris yang kedua disini Buat awalan 3 rantai Lalu buat 2 triple crochet di lubang rantai yang sama Masuk ke lubang baris berikutnya Buat 1 triple crochet Lalu 3 rantai Masuk ke lubang baris berikutnya Buat 2 triple crochet Lalu buat 3 rantai Masuk ke lubang baris berikutnya Buat 2 triple crochet 3 rantai Dan buat slip stitch Putus benangnya dengan gore Dan rapi-rapikan sisa benangnya Masuk ke lubang baris berikutnya Kita buat sayap di sisi sebelahnya Kita buat sayap di sisi sebelahnya ya Untuk polanya sama Hanya dibalik Buat 3 rantai Lalu 2 triple crochet Buat 3 rantai Buat 3 rantai Lalu masuk di lubang rantai berikutnya Buat slip stitch Lanjutkan membuat 3 rantai 1 triple crochet Masuk ke lubang baris berikutnya Masuk ke lubang baris berikutnya Buat 2 triple crochet Lalu 3 rantai Dan slip stitch Putus benangnya dengan gore Dan rapi-rapikan sisa benangnya Kita lanjut membuat bagian antenanya Ambil benang warna hitam Lalu buat 5 rantai Masuk di lubang rantai yang ketiga Buat slip stitch sebanyak 4 kali Lalu putus benangnya dengan gore Lewati 3 lubang rantai Lewati 3 lubang rantai Lalu ambil benang warna hitam Buat 5 rantai Masuk di lubang rantai ketiga Buat slip stitch sebanyak 4 kali Putus benangnya dengan gore Dan rapi-rapikan sisa benangnya Lalu ambil benangnya dengan gore Dan hasilnya seperti ini Sekarang hair clipnya sudah jadi Terima kasih sudah mengikuti video ini Semoga suka dan bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati